Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi mengatakan, pihaknya bakal menyelidiki orang-orang selain polisi yang ikut terlibat dalam penangkapan Saipul Jamil di Jalan Daan Mogot. Video penangkapan Saipul di dekat jalur busway Transjakarta itu viral di media sosial. Banyak warganet yang menyebut penangkapan itu begitu dramatis. Ada orang diduga anggota menggunakan jaket bertuliskan polisi, itu ternyata bukan anggota Polsek Tambora. Itu akan kami selidiki juga, ujarnya saat jumpa pers di Mapol Sek Tambora, Sabtu, 6 Januari 2024. Oleh karena itu, Syahdudi menerjunkan propam untuk menyelidiki dugaan adanya orang lain yang ikut dalam penangkapan itu. Terkait simpang siur yang menyebut adanya suara tembakan, Syahdudi menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Berkait banyaknya kabar simpang siur karena video tersebut, Syahdudi memastikan bahwa pihaknya melakukan penangkapan yang sesuai dengan aturan. Sebelumnya, Syahdudi menuturkan, pihaknya mengejar mobil Saipul dari wilayah Kedaung Kaliangke. Penangkapan itu akhirnya terhenti saat mobil Saipul berada di tempat kejadian perkara, TKP, tepatnya di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Dalam pengejaran tersebut, polisi menargetkan asisten Saipul, Stephen, yang pada saat kejadian itu baru selesai bertransaksi narkoba jenis sabu dengan tersangka R. Sementara itu, Kapolsektambora Kompol Doni Harfida telah menyampaikan, berdasarkan hasil tes urin, Saipul Jamil dinyatakan negatif narkoba. Polisi kini telah menetapkan Stephen dan temannya berinisial R atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Ada pun, dalam video yang beredar di media sosial, terlihat Saipul Jamil duduk di dekat jalur Transjakarta. Tampak beberapa orang memakai jaket hitam dan helm memegangi tangannya. Penyanyi dangdut itu pun tampak memohon-mohon dan enggan bangkit dari posisi duduknya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.